Halo Reader Kumparan, ketemu lagi nih sama gue Jovi. Disini tim Tekno Kumparan bakal nge-review ponsel flagship terbaru dari LG di tahun 2017 ini, yaitu LG G6. Nih, kayak gini ponselnya. Nah ini dia ponsel LG G6. Untuk bodinya ini terbuat dari aluminium dan juga kaca. Nah bisa dilihat nih, di bagian belakangnya ini mengkilap ya. Terus kalau dipegang juga cukup nyaman, digenggaman tangan. Tapi di bagian belakangnya ini yang terbuat dari kaca, risikan kalau meninggalkan bekas sidik jari apabila tangan lu kotor. Paling menonjol dari LG G6 ini bisa dilihat dari layarnya. Yaitu ukuran sebesar 5,7 inci yang bisa dibilang besar dan tampak agak penuh nih di bagian depan ini. Ini 5,7 inci. Terus kita lihat di bagian bawah ada speaker. Terus di sini ada USB-C untuk charging. Terus di atas ada jack untuk headphone. Nah untuk user interface-nya sendiri, buat gue sendiri ini nyaman digunakan. Terus untuk membuka ponsel bisa klik 2 kali atau untuk menutupnya. Nah, terus untuk fingerprint scanner ada di bagian belakang, di bagian bawah dari kamera gandanya. Dan juga fingerprint scanner ini berfungsi sebagai tombol power. Untuk membuka ponsel juga bisa pakai tombol fingerprint scanner ini yang bisa dipencet untuk membuka ponsel. Terus dari layarnya yang besar ini, ternyata memiliki rasio layar yang unik. Yaitu 18 banding 9. Rasio ini bisa dibilang unik karena berbeda dibandingkan rasio-rasio 16 banding 9 pada umumnya. Sehingga ketika membuka aplikasi atau misalnya video yang memiliki rasio layar 16 banding 9, dan LG G6 ini akan menyesuaikan. Biasanya apabila video tersebut atau aplikasinya hanya bekerja di 16 banding 9, akan ada ruang kosong di bagian atas dan bawah yang berwarna hitam. Untuk mendukung performanya tersebut, LG G6 dibekali oleh prosesor Snapdragon 821. Nah ini sayangnya kenapa cuma prosesor Snapdragon 821? Padahal ponsel-ponsel flagship sekarang ini kebanyakan sudah menggunakan prosesor terkuat dari Qualcomm Snapdragon, yaitu 835. Sekarang kita coba jajal yuk. Kita main game Injustice 2 yang size-nya sebesar 1GB. Nah ini dia game Injustice 2 dengan file size sebesar 1GB. Bisa dilihat, bermain cukup lancar. Oh iya, bisa dilihat juga nih, ini rasio layarnya ini menyesuaikan ya. Ada ruang kosong di bagian kiri dan kanan, warna hitam karena game ini hanya bekerja di rasio layar 16 banding 9. Sementara layar dari LG G6 ini 18 banding 9. Jadi ada ruang kosong di bagian sebelah kiri dan kanan ini, warna hitam. Nah bisa dilihat nih, reader kumparan hasil foto dari LG G6 dengan kamera belakang ganda yang masing-masing 13MP. Nah dari kamera belakang ganda ini ada fitur wide angle yang membuat sudut pandang gambar menjadi lebih luas. Nah bisa dilihat di gambar ini, gambarnya menjadi lebih luas kan. Nah terus hasilnya juga jernih dan tajam, serta pewarnaan yang cukup baik di kalas siang hari. Namun dalam kondisi gelap atau dalam ruangan ketika malam hari, ketajaman dari kamera LG G6 ini menurun. Sehingga tidak sebaik ketika di kondisi dengan cahaya yang banyak. Sementara untuk merekam video, cukup smooth dengan resolusi full height definition dengan 60 frame per second. Nah gak ketinggalan juga nih, untuk kamera selfie-nya buat yang seneng selfie-selfie, bisa atur skin tone. Di sini, warna kulit ini bisa menjadi lebih mulus. Tapi jika lu gak mau merubah warna kulit menjadi lebih mulus, bisa juga diatur skin tone tersebut. LG G6 ini turut dibekali oleh kemampuan anti-air dan juga debu dengan sertifikat IP68 atau IP68. Sehingga membuat ponsel ini sanggup bertahan di dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Di Indonesia, LG G6 ini dijual dengan harga 10 juta rupiah. Nah, kalau menurut gue, untuk kalian-kalian yang mencari ponsel flagship dengan desain yang elegan dan juga kualitas kamera yang baik, bisa memilih LG G6 ini. Tapi memang untuk prosesor Qualcomm Snapdragon 821-nya itu bisa menjadi pertimbangan besar. Jika melihat ponsel-ponsel flagship lainnya, sekarang ini menggunakan Snapdragon 835. Tapi ketika gue gunain sendiri, gue pake sendiri, lumayan lancar dan tidak ada kendala selama membuka aplikasi dan juga bermain game. Segitu aja review dari tim Tekno Kumparan kali ini. Jangan lupa like, beri komen di video ini, dan juga subscribe kanalkumparan.com. Oke? Jangan lupa like, beri komen di video ini. Jangan lupa like, beri komen di video ini. Jangan lupa like, beri komen di video ini.